ini adalah tipe versi mesin yang memang pure engine NA 5000cc bro beda cerita kalau misalkan lo beli Mustang yang EcoBoost ketika lo pakein Borla exhaust mungkin suaranya tidak akan semenarik ini senyori senyores, Johnny Johnny my friend welcome back to Ben Spencer Hockey Channel nah, hari ini outside of the box pada biasanya kita cuma nge-review nya mobil diesel kali ini kita kepunya muscle car dimana muscle car tersebut adalah Mustang GT 5.0 tipe versi mesin yang memang pure engine NA 5000cc bro jadi, Mustang sendiri masuk ke Indonesia dengan dua tipe mesin salah satunya adalah yang masih EcoBoost dan juga yang 5000 nah, kalau 5000 ketika dipadukan dengan ini kenalpot ya Borla ya, Borla exhaust ya suaranya ajib John, gile nah, for your info mobil ini sendiri ini masih propertinya belanja mobil jadi, kita akan review secara habis-habisan di mobil jadi, bagi kalian yang belum follow belanja mobil bisa di follow instagramnya belanja mobil dan juga channelnya belanja mobil jadi, kalian yang cari mobil walaupun mobilnya bukan mobil seperti ini banyak fast-boofing kalian bisa beli semuanya di sana dengan kredit, cash, semuanya bisa oke, John, balik lagi ke mobil jadi, kalau misalkan kalian lihat Ford Mustang pasti, kalian terbiasa dengan yang namanya mungkin filmnya Nicolas Cage itu yang Gone in 60 Seconds kalau nggak salah ya nah, ini sendiri Mustang ini terdiri dari 2 versi varian yang ini adalah varian 2017 5.0 udah pengen di bawah dia, cepet-cepet tunggu John, sabar, sabar, kalem nah, jadi varian yang setelah ini tuh ada sedikit perubahan pada lampu depan dia udah model facelift tapi, kalau gue lihat lampu ini lebih gagah karena dia masih ada side marker kuningnya ya udah gitu, lampunya lebih sipit kayaknya lebih ganteng aja gitu udah gitu, bagian bawah bumpernya ada splitter lagi jadi, kesannya manly banget nih mobil John nah, beda cerita kalau misalkan lu beli Mustang yang EcoBoost ketika lu pakein Borla exhaust mungkin suaranya tidak akan menarik ini nanti kita coba ya suaranya ya nah, lalu, untuk mobil ini sendiri muscle car itu driving experience-nya tidak seperti kayak kita bawa Porsche atau mungkin bawa Ferrari jadi, beberapa mobil sport car yang udah pernah gue coba kayak Ferrari F458 kayak Porsche Carrera atau mungkin Porsche Boxster itu driving experience-nya beda sekali sama lu bawa mobil muscle car dari Amerika itu dia sendiri jadi gini loh muscle car sendiri memang dibawanya lebih stiff tetapi, driving experience-nya tuh mantep kayak lu bener-bener bawa muscle car apalagi yang CC-nya 5000 ya nanti kita coba lagi nah, kebetulan varian yang ini adalah varian convertible dimana atapnya sendiri soft top warna hitam jadi, duduknya juga bisa berempat jadi, mobil ini sangat cocok kalau kalian udah punya anak satu atau misalkan anak kalian dua pun naik di mobil masih enjoy banget riding-nya karena lagi cuaca gini gloomy ya lu bawa mobil ini sambil bawa anak lu jalan keluar dibuka atapnya perasaannya tidak bisa dibeli dengan duit bro tapi lu harus beli dulu mobilnya baru bisa dapet tuh perasaan nah, buntutnya sendiri emang sebenarnya ciri khas Mustang banget yang memang bentuknya kotak memanjang gini ini memang masih ciri khas dia dari jaman yang model dari tahun 64 pun memang modelnya masih mengusung model ini walaupun sekarang sudah dilengkapi dengan kamera mundur di sebelah sini nah, jadi ternyata lebih rapi lah ya bagasinya sendiri nah, kita lihat ya nah, agak sedikit kecil namun perlu ditekankan karena Mustang ini tahun 2017 IC-nya juga bagus IC sendiri adalah singkatan dari Incar Entertainment di mana Incar Entertainment dia sendiri sudah support bluetooth Spotify pun kalau lu connect dia sudah muncul album artnya di dalam jadi modelnya itu tidak ketinggalan zaman banget sedangkan di sini juga sudah kesabufor jadi memang karena mobil ini Amerika lu mungkin kalau sambil dengar lagu hip-hop dan R&B suaranya asik banget, Jon top! gue tadi sudah nyoba dan memang kita akan coba lagi sekali lagi ya bareng ya karena memang kalau mobil begini sangat disayangkan kalau kita bikin vlog tidak ada driving experience-nya seperti apa nah, mobil ini sendiri harganya berapa? pasti pada penasaran harganya sendiri kita buka di 1M 675 juta sahaja dimana harga segitu kalian sudah bisa naik Ford Mustang GT 5.0 nah berbicara dari lekukan samping kalau dilihat modelnya itu tidak seperti model mobil baru ya tetapi kalau dilihat lagi asik gitu ya jadi mungkin kita sebutnya mungkin modelnya modern klasik muscle car kali ya iya, kalau lu naik Ferrari atau mungkin Porsche memang itu memang kelihatannya mobil sport banget kan kalau ini kayaknya benar-benar muscle car banget kayak kalau lu yang baru yang jadi gitu kan naik gini kan asik juga nah ini dia punya lock udah kilis juga kiri-kanan Ford sendiri sebenarnya Mustang itu sebuah signature buat perusahaan Ford sendiri ya jadi memang penjualan mereka itu paling bagus di Amerika nah masuk ke sini memang sebenarnya limited karena salah satunya karena dia tidak mempunyai dealer resmi untuk Ford Mustang jadi mereka itu masuknya lewat jalur importin umum jadi nggak banyak populasinya jadi kalau lu punya mobil beginian ya lu hanya segelintir aja dan memang sebenarnya kalau lu melihat modelnya ini mirip-mirip sama Camaro jadi yeah mobil Bumblebee kalau lu lihat ya serupa tapi tidak sama nah ya jadi kalau perlu waduh bahwa ini mertuasi dijamin oke John kalau lu ketemu ini ya yuk tanpa bas-basi kita coba ay ini keren banget John jadi memang agak sedikit unik bukanya jadi dia ada pegangan lagi tadi kita putar dulu dibuka locknya baru kita pencet dia langsung kebuka nih kita coba sedikit deh kita tutup lagi ya jadi ini ada penguncinya di sini kalau kalian mau kunci tinggal kunci kalau kalian mau buka tinggal begini nah gampang langsung buka John jadi cukup oke sih ya nyobain yuk nah kita kedatangan bintang tamu John jadi dia tadi lagi nganterin pelek sekalian aja gua ajak review namanya Kevin ini kalian bisa follow aja IGnya all your wheels dia jadi jualan pelek-pelek kalau kalian mau jual pelek mau beli pelek bisa langsung hubungin aja Instagramnya bisa siap terima kasih kok ajak cobain dulu ya ya memang kalau 5000cc ditambahin borla Exow suaranya sih aja ini kan lo jomblo nih John iya kalau lo bawa ginian kira-kira lebih pede nggak lebih pede sih udah pasti cuman ya ntar lihat juga nih yang dapetnya yang gimana nih kok kalau naik yang beginian jadi nah dapetnya malah goldtiger nah ngerinya sih kayak gitu ya jadi memang lebih enak kalau deketin cewe pakai mobil biasa-biasa dulu ya biasa-biasa aja jadi biar lebih gimana gitu ya mencintainya jadi cinta sejati ya iya kok ya begitulah Johnny-Johnny my friend temen-temen gua yang pengen punya mobil Ford Mustang kalau kalian masih jomblo iya jangan dikeluarin langsung kalau baru-baru mau BDKT ya kecuali lu cuma mau buat heaven ya udah kalian bisa dengar nggak suaranya tuh jadi lu bayangin lu nyetir ginian udah gitu ya kenapotnya borla seksinya gila John sambil buka ini kan tuh apalagi kalau pakai di Bali sih waduh nggak ada obat John no medicine nah memang kalau kita lihat lambangnya kalau ditanya orang adeknya Ferrari John kenapa Ferrari kan jingkrak kalau dia kan kudanya lari John jadi wah kita nggak nggak banyak-banyak narik mobil ini karena memang sebetulnya ini dikompleks jadi kita kasih driving experience aja nah memang kalau dibandingkan dengan kelas Ferrari gitu-gitu ya mobil ini sebenarnya masih terlihat kita kayak bawa mobil sedan coupe karena selain dari cara nyetirnya juga masih kayaknya handlingnya masih nggak terlalu keras udah gitu enak agak sedikit kekurangan dia adalah model AC-nya nih kayaknya rada kayak gimana gitu ya masa bolong-bolong begini John kayaknya nggak asik banget ya kayaknya kalau di Amerika mungkin mobil ini lebih murah kali jadi mobil common ya kalau di Jakarta sih yang ini sih lu ke Holy Wing nggak betul ya iya iya auto bungkus John hahaha hahaha kalau kata koedri auto bungkus koedri palingnya bungkus ya ko? iye transmisinya sendiri dia ada di hanya ada dua mode drive sama sport Dimana kalau kita pakai sport disini Untuk perubahan gigi otomatis disini aja langsung Jadi pedal sip ini kiri dan kanan Kiri untuk turun ini untuk naik Nah untuk audio sendiri ada di sebelah sini Audionya sendiri tadi gue udah cerita ya In car entertainment dia udah bagus banget Jadi kalau lo udah pakai bluetooth Speakernya udah high res Jadi memang suaranya udah haji banget Nah disini juga ada penangnya juga Ford Mustang since 1964 Memang sebenarnya Mustang ini adalah salah satu Terobosan dari Mr. Henry Ford Penemunya mobil Ford Dimana dia itu bercita-cita tuh Bikin Mustang tuh jadi mobil tercepat Jadi emang dia tuh dari dulu tuh pengennya Mobil ini jadi tercepat Tapi ternyata ya belakangan memang Marketnya cuma laku di Amerika ya Kita ubah lagi ke C Wah haji Nah klasternya sendiri Dia ada tulisannya unik nih Gue gak pernah ketemu di mobil-mobil lain Ada tulisannya ground speed Dimana Kita juga tau lah ini gak mungkin kecepatan Not atau mungkin kecepatan pesawat ya Tapi dia tulisnya ground speed Dan dia memang metering numbernya dia yang paling gede itu di miles per hour Baru yang kecilnya ada di kilometer per hour Dimana maksimal dia disini 260 Tapi mungkin kalau kita modifikasi sedikit Mesin ini bisa sangkup sampai 300 km per jam Hahaha, gila Tapi kalau untuk dalamnya Vin, gak angkat lalu kuno ya Angkat lalu kuno sih, jadi futuristik banget sih Iya, maksudnya memang masih Si muscle caranya masih di model-model ininya ya Cuman emang ininya benar-benar signature-nya banget sih ya Iya, karena kalau jaman dulu biasanya ini untuk engine cut off Iya, masih ke bawah nih Di sini engine start stop jadinya Lalu di sini hazard-nya di sini Lalu, traction-nya juga ya Iya Iya Oblipas duduk belakang masih enak dong? Iya Enak lah, barang gue kecil John Oh iya Burungnya kecil atau gede? Gede John Oh iya Montan loh John Tapi Vin, kalau misalkan satu hari Lo udah bisa beli ini dengan financial freedom Lo akan memilih mobil ini atau mobil sportline? Ini mungkin jadi salah satu pertimbangan kali ya kok Iya Soalnya dia punya karakter strong banget lah ya Mustang gitu ya Mustang gitu Gentleman banget Kayaknya benar-benar laki ya Benar-benar laki Gue juga bingung sih sebenarnya Kalau punya duit begini Beliin ini atau Fortuner 5 kok? Kalau gue sih Fortuner 5, gue jualin lagi Kan gue udah gak perlu ngeceng depan cewek Udah punya bini John Oh iya Kalau lo kan perlu John Udah soft up ya Iya Oh iya Memang kalau punya mobil cabrio tuh Minimal kalian harus punya rasa percaya dirinya 100% Karena kalau lo punya mobil cabrio Lo orang yang maluan Ngapain? Lo kan gak bisa buka juga Iya gak? Tapi ada dua versi nih Kalau lo ngajak cewek Adanya cewek yang suka dibuka Adanya gak suka dibuka Bini gue gak suka Kalau gue lagi bawa mobil beginian pulang ya Beb cobain yuk Nah gak usah dibuka-buka lah Norah lo kayak OKB Iya juga ya Tapi sebenarnya lo beli Kalau gak dipakai buat dibuka Kan buat apa ya gak sih? Kayak lo pede aja kok ya Lihat tempat gini ya Nyantai aja Ini warung gue juga soalnya John Jadi pede-pede aja Jadi begitu John Ketika lo beli Ford Mustang Apalagi yang convertible ya Salah satunya adalah mungkin kalian Membeli mobil ini anti mainstream Gak semua orang punya ya Udah gitu dimensi bodinya itu Lebih besar daripada mobil support lainnya Kalau kita bandingin head to head Dengan harga yang 1 miliar lebih Lalu yang ketiga Ketika punya mobil ini Ini adalah menjadi mobil collectible Dimana kalian Beli mobil ini Antara harganya mungkin Turun Atau mungkin ketika mobil ini sudah discontinue Mobil ini akan naik harganya Jadi ketika Agak unik ketika kalian memiliki mobil support car Atau mobil 2 pintu di Indonesia Ada 2 kemungkinan Antara mobil lo naik Atau mobil lo gak turun Itu Mobil itu bisa jadi investasi juga ya Bisa Kalau di luar negeri mungkin tidak ya Karena mungkin di luar negeri kan Mobil 2 pintu itu sebenarnya Hampir mobil common juga ya Tapi kalau di Indonesia nih Entah kenapa Lo lihat deh Mini Cooper aja harganya masih segitu-segitu aja kan Dari zaman kapan tahu Harganya masih segitu aja Ferrari F458 Last year itu masih kepala 4 Sekarang udah kepala 5 Lo bayangin aja Berarti kan harganya naik Meskipun kondisi pandemi segala macam Gak pengaruh ya Gak pengaruh Pada harga mobil ini ya Ferrari F430 sendiri Yang tadinya 2M lebih Sekarang udah gak ada lagi barangnya 4-2M lebih Sekarang udah 3M lebih Ya itulah Memang market di Indonesia itu seperti itu Apalagi sebenarnya sekarang kan lagi gencer-gencer Banyak klub-klub mobil sport car Ya orang Pandemi ini bosen setiap hari di rumah kan Hari Minggu pagi Udah deh Morning run Morning run Olahraga kan Jadi lebih Fun aja gitu kan Jadi olahraga run Export car tuh mantep kayaknya Olahraga apa Gak ada pahedahnya sih Kalorinya gak kebuang Yang ada lu ngebuang bensin Bukan ngebuang kalori kan Tapi ya itu udah lifestyle orang Indonesia Apalagi nih Kota-kota besar ya Jakarta, Surabaya Morning run itu mungkin Hampir setiap minggu tuh ada Sultan mah bebas ya Sultan mah bebas Iya Jadi yang beli mobil ini minimal auto Sultan Nah mobil sendiri sebenarnya di Jakarta itu atau di Indonesia ya Udah menjadi satu lambang kesuksesan orang lah Contoh tapi banyaknya menyalahgunakan Contoh nih Contoh Misalkan gue beli mobil ini kredit Iya kan Gue nyari downline bro Lo tau downline gak? Tau Sering lah kita di ajak-ajak ya Itu gak boleh ya sebetulnya Ya sebenarnya sih Kalau bisnis lo bener ya boleh lah Tapi kalau misalnya bisnis lo gak bener kan Lo menjurumuskan orang Ya jangan Jadi Jadi guru gitu ya Iya atau mungkin jadi apa kan Financial freedom Nah Kan ada orang yang menyalahgunakan ketenaran di social media Jangan cara mungkin dia Persuade orang untuk membeli produk dia Atau mungkin Persuade dia menjadi downline dia Ya kalau gue sih sebenarnya Cara cari duit orang kan beda-beda Oh Ada yang seperti itu Ada yang beli mobil untuk fun Ya kalau bisa ya beli mobil begini ya untuk fun boleh Untuk lambang kesuksesan kalian boleh Tapi ya sesuaikan dengan kapasitas kalian juga Jangan sampai memaksakan membeli mobil begini tapi Tapi mungkin bayar pajaknya gak kuat Iya kan Bensinnya gak kurang Iya Kalau bensin enggak lah kebangetan John Masa tuh beli gini Lo gak kuat ngisi bensin Kecuali Ya lo kalau gak kuat ngisi bensin belinya Tesla aja John Gak pakai bensin itu Ngecas aja Iya Jadi ya Beli mobil di Jakarta ini unik sih Ada yang memang buat jimmy Ada yang memang buat Memang bener-bener suka ngebut Ada yang memang beli untuk manasin ketangga Iya gak Jadi memang banyak lah variannya Kalian termasuk varian yang mana Apakah kalian tipe yang demen untuk manasin tetangga Atau kalian ingin mencari ketenaran di sosial media Tergantung Kalau cari ketenaran di sosial media Mungkin bisa cobain kayak gue Beli, jual, beli, jual Iya gak Jadi gontak-ganti aja mobil aja Dapet tenarnya, dapet cuannya juga ya kok ya Iya kalau cuan, kalau gak cuan Hehehe Oke jadi sekian dari review Ford Mustang ini Nanti untuk teknikal review dari mobil ini Akan kita tayangin juga di Channel belanja mobil ya Nanti kalian tungguin aja Reviewnya Biar kalian lebih legit Thank you yang sudah menonton Dan jangan lupa di subscribe Jangan lupa di follow Instagramnya belanjamobil Dan juga Instagramnya si Kevin All your wheels Iya thank you Kalau Instagram gue kalian gak mau follow Juga udah gak apa-apa Udah banyak Hehehe Thank you brother Thank you thank you Yuk Links Ikan Ikan Terima kasih.